Apakah hukum peraturan yang digunakan di kerajaan Arab Saudi? Islam. Kalau ada pencuri ya dipotong setelah disidang. Pezinah ya dirajam. Di Jeddah, dekat Cornish, Balad. Kalau kita pasar barunya disini ya. Ada sebuah musid warnanya putih. Di depannya ada kolam buatan situlah. Itu disebut dengan musid Qisos. Di sana di halaman musidnya di hari Jumat suka diadakan hukuman. Seusai sholat Jumat. Disaksikan oleh banyak orang. Kalau ada pencuri dipotong saat itu. Pezinahnya dirajam saat itu. Yang membunuh lalu diponis dibunuh lagi Qisos disana ya. Jadi Islam satu-satunya negara di dunia. Wallahualam yang lain, Wallahualam Brunei. Tapi negara-negara Arab lainnya seperti Qatar, seperti Kuwait, seperti Oman. Itu tidak menerapkan aturan Islam. Kalau Saudi ya menerapkan aturan Islam ya. Apakah menggunakan undang-undang dan sejujurnya seperti yang terapkan pada negara kebanyakan saat? Iya. Tapi bagaimana kebijakan politik mereka? Nah, kebijakan politik itu di luar wawonan kita atau rakyatnya. Mereka memiliki data yang kita tidak ketahui. Data yang mendunia. Dan mereka menerapkan strategi berdasarkan data itu yang kita tidak faham. Seringkali nampak di permukaan seolah-olah keliru seolah-olah lebih cenderung-cenderung ke negara kafir. Nampaknya di permukaan begitu. Kita tidak tahu data yang mereka miliki yang jelas. Data intelijennya merupakan rahasia negara yang jangankan kita orang Indonesia, orang Saudi sendiri tidak akan tahu itu. Tapi langsung kita menjudge, memfonis, menghakimi. Wah, kok ngaco itu sikap politiknya dan seterusnya ya. Maka, boleh dikatakan kasarnya kita sotoy terhadap mereka. Kita tidak punya data dan kita tidak memiliki kemampuan intelijen dan mengolah data menjadi sebuah kebijakan politik. Kemudian kita mengkritik sikap politik negara lain. Maka, tidak layak. Seperti diam saja Husnudhan ya.